Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya cintai, saya bahagikan, saya hormati kita berada di kujung Ramadan 1443 Issyria ibarat perjalanan kita sudah pada tahapan terbebas dari api neraka ibarat perjalanan spiritual kita sudah di terminang terakhir yakni puncak spiritualitas puncak ruhaniah puncak perjalanan spiritual ya kalau 20 hari pertama kita ibarat bertapa itu bertapa secara inklusif maka 10 hari ini kita mestinya bertapa secara eksklusif dengan cara mengisolasi diri dari keramaian mengisolasi diri dari aktivitas aktivitas dunia yang kemudian kita terjun masuk ke pertapaan yang eksklusif yakni menisolasi diri dari keramaian berdiam diri masjid yang dalam Quran disebut sebagai etika berdiam diri untuk apa? untuk merenung introspeksi dan penghayatan rukhania salah satunya salah satunya adalah kita berhasil menekan hawa nafsu untuk kemudian memperkuat hati luar kenapa hati luar kita bangun dengan cara makan dengan cara mengurangi makan mengurangi tidur mengurangi minum dan mengurangi syahwat-syahwat duniawi nafsu kita itu kekuatannya menurun hati luar ini kekuatannya naik sehingga setelah berpuasa kehidupan kita didominasi diarahkan oleh hati luar ini bukan oleh nafsu salah satu ciri hati luar ini adalah kejujuran tidak ada hati luar ini yang bohong hati luar ini selalu jujur alaikum misyidqi inna syidqa yahdi ilal biri wal biru yahdi ilal jana bahwa jadilah kamu dengan kejujuran sebenarnya kejujuran itu mengarah kepada kebaikan dan kebaikan mengarah kamu ke arah surga maka kejujuran adalah salah satu indikasi seorang berhasil dalam puasanya atau tidak ukurannya mudah seandainya kejujuran itu semakin meningkat kebohongannya semakin menurun itulah salah satu hasil puasa yang kita lakukan maka di akhir puasa ini di akhir Ramadan ini mari kita lihat introspeksi kita bahwa kejujuran adalah salah satu puncak hasil dari kita berpuasa maka indikasi seorang berpuasanya berhasil atau tidak salah satunya digun dari tingkat kejujurannya naik atau tidak kalau kejujurnya lebih tinggi dari biasanya kemudian kebohongannya menurun itulah salah satu hasil kita puasa tanda bahwa puasa kita berhasil terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh